Kegiatan belajar-mengajar di TK Paut Imam Muslim dan SDI Plus Imam Muslim Selain mengajarkan pelajaran-pelajaran umum pada umumnya Seperti di sekolah-sekolah yang lain Juga mengajarkan pelajaran-pelajaran dinia Seperti yang pertama, Tafidul Quran Program Tafidul Quran ini Membiasakan anak-anak untuk menghafal Al-Quran Tahsin Al-Quran dan juga Murojah Al-Quran Yang kedua, kami juga mengajarkan kepada anak-anak Pelajaran-pelajaran agama yang sesuai dengan syariat Islam Seperti pelajaran bahasa Arab, SKI, Fiqih, Akidah, dan yang lainnya Yang ketiga, kami juga mengajarkan Doa-doa zikir sehari-hari Seperti doa bangun tidur Doa masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Masuk masjid Dan doa-doa sehari-hari yang lainnya Lalu yang keempat, kami juga mengajarkan Tentang akad-akad Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Di belakang kami ini Sedang dibangun 6 lokal kelas 2 lantai Yang akan dipergunakan Untuk kegiatan belajar Mengajar SDI plus Imam Muslim Semoga Allah SWT Memudahkan pengerjaannya Sehingga tentas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Amal jariah adalah Sebutan bagi suatu amalan Yang ditunaikan oleh manusia Yang pahalanya terus menerus Walaupun orang yang mengamalkan tersebut Telah meninggal dunia Amalan yang ditunaikan Terus menghasilkan pahala yang akan mengalir kepadanya Rasulullah SAW Menyebutkan di dalam hadisnya Yang artinya Rasulullah SAW bersabda Apabila manusia meninggal dunia Maka terputuslah seluruh amalnya Kecuali dari tiga hal Yang pertama disebutkan Rasulullah SAW Sodakotin jariatin Sodakoh yang terus mengalir Kemudian yang kedua Nabi SAW menyebutkan Aul ilmin yuntafa'ubihi Atau ilmu yang terus bermanfaat Dimanfaatkan oleh manusia Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW menyebutkan Aul waladin salihin ya da'ulah Atau anak salih Yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya Kau muslimin dimanapun antum berada Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah SWT Ketahuilah bahwasannya ponpes kita Membuka kesempatan yang lebar Pada kaum muslimin semuanya Untuk terus serta Yaitu Mengamalkan hadis Rasulullah SAW Maka pembangunan yang ada di ponpes ini Untuk kegiatan kebaikan Adalah bagian dari Sodakoh jariah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT Untuk menunaikan berbagai macam kebaikan Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita Memberikan kekuatan kepada kita Untuk senantiasa berada di atas kebaikan tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!